kita mau ke Malaysia dulu kosong nih kayaknya nih eh, nih ini kak sekarang tukeran dia jadi kita mau ke Kuala Lumpur dulu ya dari Singapura Kuala Lumpur, cuma sampai 1 jam SQ126 ini dia oke guys ini masih pagi dan kita mau sarapan dulu ini nasi lemak gandar edisi ada robotnya yuk kita coba oke, kita sekarang mau sarapan disini nasi lemaknya ada gitu, bentar yang terlihat ini dia makanannya banyak ini dia, ini dia ini dia, di ABC di Fish Row ini, kita mau coba kopi es kopi, ini dia kopinya diaduk dulu pekat banget di bawahnya nih coba ya ini roti kak ambil ya ambil, ambil ambil, ambil ambil, ambil, ambil ambil lagi dua nek dua apa berapa dua apa berapa dua sama yang biasa itu ya oke selesai berapa terdora ya senang lihat segera ya oke pagi-pagi pagi-pagi kita sarapan dulu di ABC Bistro nah menunya biasa nasi lemak, ini nasi lemak ayam ini yang biasa, ada roti canai ini yang biasa tadi diantar pakai robot keren enak kak? ayamnya gede ya? gede banget masinya banyak banget masinya banyak ya? oke tempat makan beberapa menit kemudian di Papi Korn ini dia eh mancurnya dari dulu gak pernah berubah, bedanya sekarang ada kembang-kembang kayak gini di India banget oh kemudian ya halo assalamualaikum waalaikumsalam ya dijawab sama dia ya kita sekarang lagi ada di Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia saat ini hari Minggu tepatnya tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 kita sekeluarga lagi ada di Malaysia cuma untuk transit ya? transit aja dan nginap semalam iya betul nginap satu malam aja karena kita abis ini melanjutkan perjalanan lagi ya dan ini kondisinya nih saat ini rame banget ya hari Minggu ya tadinya kita mau ke dataran Merdeka ternyata dataran Merdeka itu lagi ada demo palestin ya jadi kita lewat skip, tadi udah ke Bukit Bintang nah sekarang abis ini kita mau ke jambatan namanya Saloma atau Salome atau apa ya? Saloma kali ya ya nanti kita foto disitu ya kayaknya itu aja dulu perjalanan kita masih panjang sekali nah ini anak-anak nih anak-anak ini memang sudah terlalu banyak makan dia dari tadi sudah makan melulu nasi lemak dan lain-lain ya oke ya kita jalan-jalan lagi jangan lupa kalau nonton YouTube kita like, share, dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau guys disini ada air mancur tapi karena ini siang jadi tidak nyala jadi kayak nggak kayak bagus malam gitu kan yang nari-nari itu kita nggak ada karena ini siang bukan malam ini air mancurnya harusnya nyala kalau malam maksudnya ya itu pemandangannya Twin Tower dari sana sekarang kita lagi ada di balemnya gunung Petronas ini kita disambut oleh ya mobil F1 dan air mancur sama pemandangan Petronasnya ada di belakang situ tuh nih belakang sini nih kalau mau foto-foto disitu kita ada di gunung Petronas ya belakang kita Petronas ya biasanya ada air mancur kalau ada mancur yang lagi mati ya itu kayaknya tuh yang lagi mati kita lagi ada di jembatan lintasan Saloma jadi ini tempat baru baru juga dibuka dan ini pertama kalinya kita kesini jalannya lewat sana guys yuk ikutin ya ini sekarang kita lagi ada di jembatan Saloma Bridge ya jembatan Saloma yang terkenal kalau malam ada lampu-lampu nyala kalau siang ya panas sih tapi kalau malam kesini fotonya bagus banget pasti guys kita ada di jembatan Saloma ini baru nih jembatannya dan view nya ini sekarang lagi di belakangnya saya ini KLCC Twin Tower rame guys rame guys